Universitas Cimber yang sudah ditetapkan sebagai pusat keunggulan bioteknologi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terus berupaya mengembangkan berbagai produk bioteknologi baik di bidang pertanian maupun kesehatan. Oleh karena itu, Universitas Cimber melalui Center for Development of Art and Science and Technology atau SIDAS dan Indonesian Protein Society menggelar kegiatan seminar, talk show, simposium, dan juga workshop yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 10 November 2017 nanti. Rangkaian acara ini khusus menampilkan protein sebagai objek kegian. Kegiatan yang bertema Connecting Innovation in Protein Sciences and Technology tersebut menghadirkan para pakar bioteknologi dari berbagai negara. Antara lain Prof. Yang Kikang, Presiden Asian Protein Society, Prof. Akatushi Nakagawa, Osaka University, Jepang, Prof. Robert James Xavier, Latruk University, Australia, Prof. Peng Zhang, Chinese Academy of Sciences, dan pembicara lainnya. Sementara dari dalam negeri tampil Prof. Sangkot Marsuki dari Lembaga Edgeman, serta pakar bioteknologi asal Kampus Tegal Boto Prof. Bambang Sugiyarto. Sejauh ini perkembangan bidang rekayasa protein di Indonesia masih dirasaturan. Mengingat begitu banyak keterbatasan dan tantangan yang masih dihadapi para peneliti di bidang ini. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki serta kurang optimalnya pemanfaatan bidang-bidang penunjang rekayasa protein seperti gilia, mikrobiologi, genetik, bioinformatika, dan komputasi menjadi faktor penghambat perkembangan penelitian protein di Indonesia. Yang dikerjakan oleh IBS itu kita pertama adalah meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar peneliti yang bergerak di bidang protein. Baik ilmu yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki. Nah, itu yang kita nanti usahakan untuk menjadi suatu hal yang terpenting dalam proses pengembangan protein di Indonesia. Salah satu jalan yang kita lakukan adalah dengan melakukan pertemuan annual meeting. Sehingga terjadi proses interaksi yang ada di Indonesia antara peneliti dengan mungkin dunia usaha dan lain sebagainya. Universitas Cimber juga mendukung penuh tentang kajian dan riset-riset yang berkaitan dengan bioteknologi. Bukan hanya peralatan saja, namun Universitas Cimber akan memberikan perhatian yang cukup kuat dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebenarnya perjalanan UNED dalam meng-support bioteknologi sudah cukup panjang. Munculnya SIDAS yang berasal dari pusat penelitian biologi dan juga laboratorium-laboratorium yang ada yang lain, yang ada di fakultas, di farmasi, di kedokteran, dan seluruh. Itu semua adalah daya dukung UNED dalam kajian bioteknologi. Selain berfokus pada pembahasan mengenai protein, panitia juga menjadwalkan kegiatan siposium mengenai perberasan. Diharapkan pertemuan tiga hari di Kampus Tegal Boto akan menjadi agensi saling tukar pikiran dan hasil penelitian di antara para peneliti yang menekuni bioteknologi, termasuk membuka peluang kerjasama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.